5 Alasan Anda Tak Boleh Mengonsumsi Makanan Yang Sama Setiap Hari Bagi banyak orang, makanan yang mereka konsumsi setiap hari terutama pada saat sarapan kebiasaannya sama. Kebiasaan mengonsumsi makanan yang sama ini dilakukan oleh sejumlah orang. Sesungguhnya ada alasan lain mengapa Anda harus memilih menu makanan yang berbeda setiap harinya. Alasan kesehatan dan kebutuhan nutrisi merupakan sebab utama Anda sebaiknya tidak mengonsumsi makanan yang sama. Terdapat beberapa alasan kesehatan mengapa Anda harus mengganti menu makanan setiap hari. Berikut adalah 5 alasan Anda tidak boleh mengonsumsi makanan yang sama setiap hari. Yang pertama, Kurang Nutrisi Tubuh membutuhkan sejumlah nutrisi makro dan mikro agar tubuh bisa berfungsi secara tepat. Hal ini bisa terpenuhi dengan mengonsumsi beragam makanan dan sayuran. Konsumsi hanya satu jenis sayur dan buah tertentu bisa menyebabkan kurangnya nutrisi. Semakin beragam sayuran dan buah yang Anda konsumsi setiap hari, maka semakin baik untuk kesehatan Anda. 2. Membahayakan kesehatan usus Anda Konsumsi beragam jenis makanan bisa menghadirkan lingkungan yang tepat bagi perkembangan bakteri sehat di usus. Hal ini bisa membantu meningkatkan sistem imun dan kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Terdapat takaran yang perlu Anda penuhi untuk menjaga kesehatan usus dan pencernaan. Konsumsi jumlah yang tepat untuk makanan fermentasi, buah, dan sayur. 3. Memperlambat turunnya berat badan Konsumsi makanan yang itu-itu saja bisa tidak efektif ketika Anda coba untuk menurunkan berat badan. Upaya yang Anda lakukan untuk menurunkan berat badan bakal tak berguna jika Anda melakukan kebiasaan ini. Berdasarkan sebuah penelitian yang dipublikasikan pada PLOS One, variasi makanan memiliki andil pada hal ini. Diketahui bahwa seseorang yang mengonsumsi beragam buah dan sayur, mampu menurunkan berat badan lebih cepat dibandingkan makanannya setiap hari sama. 4. Kelebihan Nutrisi Tertentu Masalah yang bisa Anda alami bukan hanya kekurangan nutrisi namun juga kelebihan. Hal ini terutama Anda alami jika berlebihan mengonsumsi makanan-makanan tertentu. Konsumsi makanan tertentu dalam jumlah terlalu banyak bisa membuat Anda kelebihan nutrisi tertentu dan mengalami risiko kesehatan. Sebagai contoh, ketika Anda kebanyakan mengonsumsi kunyit, bisa timbul masalah pada liver Anda. Yang terakhir, Eating Disorder Hanya konsumsi makanan tertentu juga bisa membuat Anda mengalami eating disorder. Anda bakal jadi pilih-pilih hanya mengonsumsi makanan tertentu dan menghindari makanan lainnya. Pada kondisi ini, seseorang bakal menolak konsumsi makanan tertentu secara konstan, baik karena warna, tekstur, atau baunya. Hal ini bisa berujung pada malnutrisi dan berkurangnya berat badan secara tak sehat. Itulah 5 alasan Anda tidak boleh mengonsumsi makanan yang sama setiap hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda penebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!